Namanya siapa? Namanya Ayu Sunengsi Agustin. Ayu Sunengsi Agustin. Iya. Umur aslinya berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun. Iya. Sudah menikah? Sudah. Punya anak berapa? Satu. Umur berapa anaknya? Dua tahun. Laki perempuan? Laki. Laki. Siapa yang jaga anak kamu sekarang kalau kamu datang nanti ke Malaysia? Bibik. Bibiknya. Adik kamu? Iya. Selain bibiknya ada siapa lagi yang boleh bantu jaga anak kamu? Neneknya. Neneknya masih sehat? Kedua orang tua kamu masih sehat? Masih. Masih boleh bantu jaga anak kamu selama kamu di sini 2 tahun? Masih. Masih ya. Oke. Ayu kamu tempat tanggal lahir di mana? Di Cirebon 27 Agustus 1997. Oke. Suami kerja apa? Kerja guru pabrik. Guru pabrik. Kamu berapa bersaudara? Satu. Satu bersaudara. Satu bersaudara atau kamu anak tunggal? Anak tunggal. Anak tunggal. Betul tak orang tua dan suami ada bagi izin kamu? Kasih izin kamu datang ke Malaysia sini? Ada. Ada. Betul ya? Ya. Oke. Ayu kamu ada pengalaman kerja? Ada. Dulu pernah kerja di mana? Di Cirebon. Di Cirebon saja? Ya. Berapa tahun? Satu. Satu tahun saja. Tahun berapa? Tahun 2017 sampai 2018. Oke. Jadi baru-baru tahun kemarin saja? Ya. Itu macam mana kamu kerja? Sedangkan kamu kan sudah punya suami, sudah punya anak. Macam mana kamu berangkat kerja? Naik sepeda, tidak motor. Maksudnya kamu pergi berangkat? Ya. Pukul berapa kamu mulai start kerja? Pukul 6. Pukul 6 kamu mulai berangkat. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 5 sore. Oh, 5 petang. Jadi kamu pagi pukul 6 berangkat, pukul 5 balik? Ya. Jadi kamu tidak tinggal di rumah majikan? Enggak. Oke. Oke. Kerja apa saja di Indonesia sana, di Cirebon sana? Kerja di rumah tangga, jaga bayi baru lahir, masak, bersih-bersih, cuci baju, setrika baju. Oke. Jadi kamu betul boleh jaga bayi baru lahir? Boleh. Boleh ya. Oke. Kamu ada takut anjing? Enggak. Tak ada takut? Enggak. Boleh cuci, potong, masak, daging babi? Boleh. Boleh jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Boleh. Boleh. Ya. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh. Jaga bayi baru lahir, betul boleh? Boleh. Boleh ya. Di sini Malaysia rumah majikan banyak besar ya. Bang low, 2-3 tingkat. Cuci kereta, memasak. Kamu sanggup? Sanggup. Betul ya. Di sini rumah majikan tak sama dengan Indonesia sana. Di sini rumah majikan banyak besar ya. Bang low, bang low besar, 2-3 tingkat, banyak kereta. Jadi mesti siap ya. Siap. Boleh betul siap ya. Siap. Oke. Kenapa pilih ke Malaysia kerja? Tujuannya apa? Karena baru berangkat ke luar negeri. Baru pertama kali ini ke luar negeri, jadi pilih ke Malaysia dulu. Ya. Di sini kontrak kerja Malaysia sini, 2 tahun harus habis ya. 2 tahun harus habiskan kontrak. Tidak boleh minta pulang sebelum finish, walaupun keluarga ada yang sakit. Ataupun meninggal, tak boleh minta pulang ya. Dan selama 2 tahun kontrak di sini, tak ada pegang handphone, tak ada libur. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali saja. Boleh? Ya. Boleh. Boleh ya. Oke. Dan untuk uang gaji, tidak boleh setiap bulan dikirim semua habis ke rumah. Ya. Mesti ada sisa di sini, mesti ada tabungan. Jadi untuk kirim uang, 3 bulan 1 kali separohnya saja. Yang separoh lagi simpan dalam tabungan kamu di sini ya. Selama di Malaysia kontrak 2 tahun, kamu harus ada tabungan. Jadi kamu ada hasil, ada sukses hasil, ada uang ya. Tidak semua habis dikirim ke rumah. Ya. Majikan ataupun agensi, tidak ada tahan uang gaji kamu. Ya. Uang gaji kamu nanti langsung masuk ke rekening kamu sendiri. Kalau mau kirim uang, 3 bulan 1 kali separohnya ya. 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 Nanti kamu ada tabungan sendiri di sini, rekening sendiri. Majikan akan bawa pergi, kamu pergi bank buka rekening sendiri ya. Ya. Jadi tiap-tiap bulan, uang gaji langsung masuk ke rekening kamu. Mau transfer, 3 bulan 1 kali separoh saja. Separoh lagi tetap dalam rekening sampai kamu finish kontrak. Ya. Paham ya? Paham. 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 Paham.